Memperingati hari jadi Pramuka yang ke-58, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, memimpin jalannya upacara di Gedung Pramuka Banyuwangi pada Kamis lalu. Upacara yang dihadiri 500 Pramuka dari tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pendega tersebut berlangsung dengan hikmat. Bertempat di halaman Gedung Pramuka Banyuwangi pada Kamis pagi, Bupati Banyuwangi memimpin langsung jalannya upacara hari ulang tahun Pramuka yang ke-58. Upacara yang diikuti sekitar 500 Pramuka dari tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pendega ini berjalan dengan hikmat. Di hadapan peserta upacara, Bupati Anas berpesan tentang menumbuhkan sifat peduli kepada sesama. Khususnya pada lingkungan sekitar, Pramuka yang dikenal dengan sikap suka menolong, diharapkan dapat langsung berkontribusi terhadap permasalahan yang ada di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Selain itu, Anas meminta agar Pramuka terus mengasah soft skill, yakni berupa karakter diri yang positif dan bisa ditumbuhkan, seperti kerja keras, bersikap terbuka, punya rasa ingin tahu, dan daya juang yang setinggi. Di samping itu, Suli Tiono, selaku Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, mengharapkan agar para Pramuka dapat mengimplementasikan empat sikap dalam diri mereka, yaitu kepemimpinan dapat berkomunikasi dengan baik, mampu berkolaborasi, dan bisa mengatur waktu. Dengan demikian, mereka akan menjadi manusia yang unggul. Jadi gini, Pramuka sekarang ini akan dikembangkan, terus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi di era milenial ini, Pramuka juga harus milenial. Maka tadi sempat-sempat sambutan Pak Bapak Bapak Bapak, bahwa ke depan ada empat hal yang harus dikuasai oleh generasi merusk khususnya dari Pramuka. Pertama, punya kepemimpinan yang sudah mampu berkomunikasi, yang sudah mampu berkolaborasi, dan yang empat, bisa manajemen waktu, bisa mengatur waktu. Empat ini yang dipisahkan Pak Bapak 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 dalam rangka bagaimana memperingati hari ulang tahun Pramuka yang ke-58.